Calon Presiden Prabowo Subianto melanjutkan kampanye akbar di Stadion Gajayana Malang. Sementara itu, Cawapres Gibran Raka Buming Raka menggelar diskusi bareng komunitas kreatif dan pegiat sustainability art di Kota Bogor. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di hari ke-66 melanjutkan kampanye akbar di Stadion Gajayana Malang. Dalam kampanye ini, Prabowo didampingi oleh jajaran elit Partai Demokrat di antaranya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, dan Juru Kampanye Nasional atau Jur Kamnas Prabowo Gibran, Kofifah Indar Parawansa. Di mana diharapkan kehadiran dari Kofifah sendiri mampu meningkatkan suara Prabowo Gibran dari Partai Demokrat di Jawa Timur. Hal menarik dalam kampanye akbar ini dilakukan simulasi pencoblosan surat suara. Hal ini dilakukan untuk mengedukasi masyarakat untuk memberikan suara yang sah. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita gemilang. Kita harus bersatu, kita harus berhukum. Kalau insya Allah saya dan Gibran dan Koalisi Kenyusia Maju mendapat mandat, kami akan menjadi pemimpin untuk seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, menggelar diskusi bareng komunitas kreatif dan pegiat sustainability ART di Kota Bogor pada Rabu sore kemarin. Dalam kegiatan bertajuk, hashtag Gimik Gibran ini, Jawa Pres nomor urut 2 itu ditemani wali Kota Bogor yang juga Ketua DPP Partai Amanat Nasional Bimba Arya. Di hadapan ratusan orang yang hadir, Gibran membahas soal edukasi berselancar di internet. Dari Jakarta dan Bogor, Jawa Barat, Tim TV One mengabarkan.